Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dengan takdir Allah kita dipertemukan di tempat ini Mudah-mudahan semua aktivitas kita yang kita niatkan hanya untuk mencari ridu Allah Menjadi tambahan investasi amal soleh kita insya Allah Amin Hari ini kita akan membahas fikih ikhtilaf Bagaimana sebenarnya penyikapan kita terhadap perbedaan pandangan Perbedaan pendapat antara umat Islam Secara bahasa Kalau kita membahas pengertian ikhtilaf Itu adalah lawan dari ittifak Ittifak itu adalah kesepakatan Jadi dalam kamus lisanul arob Itu sesuatu disebut ikhtilaf Kalau belum bisa bersatu atau bersepakat Jadi kalau kita belum sepakat namanya ikhtilaf Kita mau pergi kemana hari ini Ke suatu tempat Tidak sepakat tempat yang dituju Itu namanya ikhtilaf Setiap yang tidak sama bisa juga disebut dengan ikhtilaf atau perbedaan Ini pengertian secara bahasa Hakikat ikhtilaf ini dalam surat Hud ayat 118 dan 119 Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Walau sya'a robbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah Walaya zaluna mukhtalifin Ila man rahima robbuk Walidhalika kholakohum Jikalau Allah Robmu Menghendaki Tentu semuanya dijadikan umat yang satu Kan Allah yang menciptakan kita manusia ini Kalau Allah mau Ya udah gak usah ada perbedaan Udah bersatu aja Gak usah berselisih Tapi mereka senantiasa berselisih pendapat Kecuali Ila man rahima robbuk Kecuali orang yang diberi rahmat oleh robnya Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka Jadi memang perbedaan itu ada Tapi bukan itu yang diinginkan Allah Bagaimana kita bisa menyikapi perbedaan ini dengan baik Jangan sampai muncul pertengkaran Apalagi peperangan sesama umat Islam Meskipun demikian Sunnah kauniah yang buruk menurut ijma ulama harus tetap dihindari Jadi kalau ada pertengkaran perbedaan pendapat Itu memang harus dihindari Kalau berdampak kepada perselisihan Kita lihat dulu Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi Sampai kenapa terjadi Hilafiyah Dalam kehidupan kita ini Terutama dalam mengamalkan Ajaran-ajaran Islam Kita lihat perjalanan fikih Islam Pada masa Rasulullah S.A.W Salafus soleh itu Rasulullah menyampaikan ajaran Islam kepada para sohabat Jadi Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah Kemudian Rasulullah menyebarkan ajaran Islam kepada para sohabat Kemudian para sohabat mulai menyebar setelah wafatnya Rasulullah untuk berda'wah Nah pada saat Rasulullah hadir Itu perbedaan itu sudah ada di masa Rasulullah Contoh misalnya Yang kita pahami bersama Ketika Rasulullah Selesai Para sohabat dan Rasulullah selesai perang hondak Kemudian Allah perintahkan kepada Rasulullah dan para sohabat Untuk menyerang Bani Quraidho Bani Quraidho ini adalah Yahudi yang berkhianat Jadi Rasulullah mengutus sohabat Pergilah ke perkampuan mereka Perangi mereka Karena mereka berkhianat Nah Rasulullah berpesan La yusolianna ahadakum illa fi Bani Quraidho Janganlah kalian sholat kecuali setelah tiba di perkampungan Bani Quraidho Ini pesan Nabi Kepada para sohabat Maksudnya pada saat itu sholat asar Ternyata Namanya perjalanan Tidak sama dengan perkiraan Perkiraan sampai di kampung itu Sudah asar Sehingga bisa sholat di sana Ternyata perjalanan mengalami rintangan Masih di perjalanan Waktu asar hampir habis Sohabat bagaimana nih Ini kan perintah Rasul Perintah Rasul harus diikuti Karena apa yang disampaikan Rasul itu adalah juga wahyu Berselisihlah berbeda pendapatlah para sohabat Terbagi dua Yang pertama Menyikapinya secara tekstual Rasulullah kan sudah berpesan Janganlah kamu sholat Kecuali sampai di perkampungan Ya sudah diikuti Walaupun nanti asarnya Di waktu isya Itu tekstual pesannya Ada sebagian yang mengambil pandangan seperti itu Yang lainnya Maksud Rasulullah Ini kontekstual ya Kita itu harus segera sampai di sana Jangan sampai malam nanti Susah nanti berperangnya gimana Pokoknya segera Makanya Rasulullah itu memotivasi kita Cepat sampai di sana Jadi kita bisa sholat asar di sana Ini kontekstual Ada juga yang mengikutinya Sudah Dua-duanya itu beda sekali kan Mereka tidak bertengkar Mereka menghargai Ya silahkan yang mau mengikuti Nah Jadi artinya Di masa Rasulullah S.A.W. Itu sudah ada Perbedaan-perbedaan Dalam pengamalan Ajaran Islam Atau fikih Islam ini Dan tidak saling menyalahkan Karena beda persepsi Atau ada lagi misalnya Dua orang sohabat Yang berpergian Musafir Ketika di perjalanan Sampai waktu zuhur Tidak menemukan air Jadi mereka ngapain Tayammum Solatlah mereka bertayammum Kemudian melanjutkan Perjalanan kembali Ternyata Ada air Prinsip tayammum Ketika tidak ada air Ketika ada air Itu Batal tayammumnya Ini dua orang Hanya dua orang Akhirnya apa yang terjadi Yang satu orang Beranggapan Ini sudah ada air Yang tadi Tidak batal Jadi dia mengulangi Solatnya dengan Wudhu yang baru Yang satu lagi Saya kan sudah Menuniakan solat Tadi kan tidak ada air Saya mau mudah selesai Dua-duanya Berbeda pandangan Mereka mengikuti Apa yang mereka yakini Tapi mereka tetap Bersahabat dalam perjalanan Beda sama kita sekarang ini ya Beda masalah fikih Tidak nengok Ini sudah parah ya Memutuskan Uhwa Islamia Dan mereka perlu Bertanya kepada Rasulullah setelah Selesai berpergian Rasulullah mengatakan Kepada yang tidak Mengulangi lagi Inilah dia sunnah Tapi kalau yang Mengulangi lagi Walaka ajro maratain Kamu dapat pahala Dua Sudah selesai Nah begitulah Pensikapan Perbedaan pandangan Di masa Rasulullah S.A.W. Tentu saja Para sohabat Yang telah merasakan Dan berinteraksi Langsung dengan Rasulullah Dan memiliki Pengalaman bagaimana Mengamalkan Ajaran Islam Tentu dia akan Menyampaikan kepada Tabi'in Tabi'in itu adalah Generasi Yang tidak bertemu Dengan Rasulullah Hanya bertemu Sohabat Tentu mereka hanya Mengajarkan apa yang Mereka dapatkan Dan mereka tidak Mengajarkan apa yang Tidak mereka Lakukan Nah ini disini Mulai terjadi Perbedaan Perbedaan Ilmu dan Ada begini Ada begini Bagaimana Seperti solat Misalnya Ketika Membahas Riwayat Abu Hurairah Misalnya Bahwa Nabi Solat dengan Tangan dulu Ke bawah Baru glutut Sementara Ada seorang sobat Namanya Jawail Lutut dulu Baru Ini bagaimana Ini Nah dibutuhkan Penjelasan Lebih detail Dikaji Dan itu Dilakukan oleh Ulama Mazhab Jadi perjalanan Fikih Islam Masa Rasulullah Sampai Salafus soleh Itu Al-Quran Dan sunnah Rasulullah Itu Tentu Sumber hukumnya Al-Quran dan sunnah Kemudian Sampai ke Masa para Sohabat Itu sedikit Kodifikasinya Motodenya Hapalan Kemudian Dari para sohabat Diturunkan Kepada para tabiin Berlanjut Kepada para tabiin Dan tabiut tabiin Tabiut tabiin Itu yang bertemu Dengan tabiin Tidak bertemu Dengan sohabat Nah Generasi setelahnya Itulah yang disebut Dengan salafus soleh Ya pada Pada masa tabiin Itu sudah banyak Dikodifikasi Metodenya Hapalan dan catatan Nah Pada masa salafus soleh Batasannya 200 hijriah Abad kedua Nah disitulah Empat salaf utama Imam mazhab Perjalanan fikir Islam Empat salaf utama Sampai masa kontemporer Kita lihat ya Ini ada empat mazhab utama Dulu Sebenarnya mazhab itu Banyak Sampai puluhan Ada Sofyan Al-Tawri Ada Banyak ya Cuma Karena mereka Tidak punya pengikut Pengikutnya Mereka Tidak punya kitab Yang bisa diwariskan Jadi sudah selesai saja Tidak punya generasi penyambung Penerus Sementara Empat imam mazhab ini Mereka punya kitab Mereka punya murid Yang kitab itu dipelajari Sampai sekarang kita pelajari Kita punya Al-Um Misalnya ya Imam Shafi'i Nah kita lihat Dari Mazhab Yang tertua Itu adalah Mazhab Abu Hanifah Yang lahir Tahun 80 Hijriah Wafat 150 Hijriah Kemudian Malik Bin Anas Ash-Shafi'i Kemudian Ahmad Bin Hambal Ini semuanya Manhaj Salaf Yang pengikutnya itu adalah Disebut dengan Salafiun Jadi kalau sekarang Kita mengatakan Itu orang Salaf Itu orang Salaf Itu keliru ya Jadi yang namanya Salafiun Itu yang pengikut Manhaj Salaf Yang terdahulu Nah dari sinilah Nanti ada Mazhab Fikihnya Mazhab Fikih Hanafi Maliki Syafi'i Dan Hambali Baik Ini pengenalan ya Bu Ya biar kita tahu Seperti apa sih Awal muasalnya Kok bisa timbul Perbedaan pendapat Bahkan saya pernah dengar Itu di daerah Jawa Dulu itu Sampai taruhan Siapa yang bisa Mendatangkan dalil Bahwa Kunut itu adalah Sunnah Saya kasih 50 ribu Itu dulu tuh Beberapa tahun yang lalu Sampai segitunya Ya padahal tidak perlu Itu terjadi Kita dengan kajian-kajian ilmah Kita lapang dada Ketika ada perbedaan-perbedaan Nah kita sedikit Melihat Riwayat Imam Abu Hanifah Nama aslinya Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit Bin Zawta At-Taimi Al-Kufi Lahir tahun 80 Hijriah Wafat tahun 150 Hijriah Corak pemikiran Hukum dari Imam Abu Hanifah Adalah cenderung Rasional Jadi karena memang Beliau lahir di Kufah Beliau bukan orang Hijaz Bukan orang Arab Beliau orang Kufah Lebih Rasional Dasar pemikiran Hukumnya itu Ini dasar pemikirannya Al-Quran Hadis Saya rasa ini Lebih cepat-cepat Kita bahas Karena ini Lebih kepada sejarah Kiyas Istisan Ijma Penyebarannya Mazhab Imam Abu Hanifah Ini di Afgan Cina India Irak Libanon Jadi semua Yang mengambil Pandangan Imam Abu Hanifah Pengikut-pengikutnya Murid-muridnya Itu menyebar Keseluruh negara Ada Pakistan Rusia Sehingga kita melihat Pengamalan-pengamalan Islam Dalam ibadah-ibadah Kesarian Suka berbeda Mungkin ibu-ibu Bingung Ketika haji Atau umroh Lihat perempuan Kok kakinya Kok terbuka Lagi sholat Itu Mazhab Hanafi Imam Abu Hanifah Karena mereka punya Dalil tersendiri Dan mereka Rasional Masing-masing Punya Pengikut Ini Mazhab Abu Hanifah Sedangkan Imam Malik Nama aslinya Malik bin Anas Bin Malik bin Abi Amir Al-Aswahi Itu dijuruki Dengan Imam Darul Hijrah Lahirnya Tahun 1993 Jadi lebih tua Imam Abu Hanifah Corak pemikirannya itu Dipengaruhi sunnah Yang cenderung Tekstual Jadi apa kata Tekstual Tadi kalau kita lihat Sohabat Yang pokoknya Pokoknya gitu ya Artinya Yang sudah tercantum Ya sudah ikuti itu Nah ini Corak pemikiran Malik Imam Malik Tekstual Pokoknya Kata Nabi Begini Ya sudah begini Itu tekstual Cendung tekstual Dasar pemikiran Hukumnya itu Al-Quran Hadis Isma Sohabat Kias Ini kalau dipelajari Lebih dalam lagi Itu di kampus-kampus Bisa di kampus syariah Fakultat syariah Itu bisa Bab Mokoronat Mokoronat Apa namanya Bab Tentang Mazhab Beberap Pandangan Mazhab Jadi Semua itu Dibahas Kalau di Mesir Biasanya Kalau mahasiswa-mahasiswa Yang kuliah Di sana Di Al-Azhar Itu biasanya Tidak Mereka mempelajari Juga perbandingan Mazhab Tapi kalau yang Jurusan lain Misalnya Kalau mempelajari Masalah fikir Ditanya dulu Kamu mazhabnya apa Jadi setiap Mahasiswa itu Harus nulis Mazhabnya apa Supaya apa Nanti masuk Kelasnya Kelas Sesuai dengan Mazhab Tapi nanti ada Kelas perbandingan Mazhab Jadi ketika kita Memahami Semua mazhab Kita jadi Lapang dada Oh iya Karena itu Masalahnya di sini Jadi tidak lagi Saklek Kayak sekarang Ketika ada perbedaan Pendapat Mungkin asing baginya Karena barangkali Yang dipegang Selama ini Adalah mazhab tertentu Jadi aneh Ketika melihat Mazhab yang lain Kayak kita juga Saya banyak sekali Ditanya Itu kok bisa ya Perempuan itu kakinya Kelihatan Kayak gitu Itu sholatnya Pasah Kayak gitu Ya bagi kita memang Tidak sah Karena mayoritas di Indonesia Mazhabnya syafi'i Coba pergi ke Pakistan Ke India Oh jarang orang pakai Kos kaki Tapi di sini nanti kita bahas Apakah boleh kita Mencelak Mencelak Ambil ini Yang ini Ngambil mazhab ini Nanti kita bahas Nanti jangan sampai Nanti kita Memudah-mudahkan Nah Mazhab Imam Malik ini Penyebarannya di Kuwait Spanyol Arab Saudi Khususnya Makkah Wilayah Arab Afrika Khususnya Mesir Tunisia Al-Jazai dan Maroko Ini berkembangnya Mazhab Al-Maliki Nah sekarang Imam Syafi'i Imam kita katanya Di Indonesia Mayoritas Mazhab Syafi'i Nama aslinya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Bin As Bin Usman Bin Asyafi'i Jadi lahirnya Di Palestine Di Gaza Tahun 150 Hijri Jadi Imam Abu Hanifah Wafat Imam Syafi'i lahir Jadi beda sekali Waktunya Rentang waktunya Corak pemikiran hukum Dari Imam Syafi'i Ini adalah Tradisional Dan rasional Menggabungkan Jadi tidak Rasional Tidak juga tradisional Semuanya dipadukan Dasar pemikiran hukumnya itu Terdiri dari Al-Quran Hadis Ijma' Qiyas Kalau penyebarannya Yang penyebarannya itu Indonesia termasuk Jadi Bahrain Ada sebagian India Kazakhstan Malaysia Syuria Turkmenistan Yemen Arab Saudi Khususnya Madinah Wilayah Arab Jadi ada sedikit Jadi tidak bisa kita Katakan Ini negara Semuanya Syafi'i Tidak juga Tapi di Indonesia itu Mayoritas Walaupun ada sebagian Mazhab yang lain Imam Ahmad bin Hambal Ini lahir di Bagdad Tahun 164 Ini Imam termuda Pemikirannya Tradisional Fundamental Jadi kalau kita Lihat Empat Imam Mazhab ini Tiga diantaranya itu Adalah Sil Silatul Mazahib Maksudnya apa? Sil Silatul Mazhab Jadi berurutan Kalau Misalnya Imam Malik Punya murid Imam Syafi'i Imam Syafi'i Punya murid Imam Ahmad bin Hambal Itu namanya Sil Silatul Mazahib Jadi gurunya sama Gurunya Imam Ahmad Dan Imam Syafi'i Adalah Imam Malik Tapi murid-muridnya Ada hal yang tidak Sepaham dengan gurunya Akhirnya mereka Beredak pandangan Nah dilahirlah Mazhab-mazhab Tersendiri Itu namanya Sil Silatul Mazahib Yang beda itu Yang beda itu Imam Abu Hanifah Imam Ahmad bin Hambal ini Dasar pemikiran hukumnya Al-Quran secara Zohi Dan seterusnya Daerah penyebarannya Arab Saudi Mayoritas Bahkan kalau kita Lihat Kerajaan Saudi Mazhab resmi Negaranya itu Adalah Mazhab Ahmad bin Hambal Yang kalau Misalnya Solat Itu Al-Fatihahnya Tidak dikeraskan Basmalahnya Jadi kalau kita Solat di Masjidil Haram Imamnya Langsung mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nah itu Mazhab Ahmad bin Hambal Kalau di Indonesia Karena Mazhabnya Syafi'i Yang dijaharkan adalah Bismillah Basmalahnya Nah itulah perbedaan Di antaranya ya Perbedaan Zaman Rasulullah S.A.W. Tadi saya sudah sebutkan ya Sebenarnya sudah ada Perbedaan tersebut Seperti permasalahan Solat Asar Di Bani Quraizoh Rasulullah mengatakan Janganlah salah seorang Dari kalian Melaksanakan Solat Asar Kecuali di daerah Bani Quraizoh Nah kemudian Permasalahan dua sohabat Yang bertayamum Untuk solat yang tadi Sudah saya sampaikan Itu sudah ada Ini baru contoh dua Masih banyak lagi Contoh-contoh yang lainnya Yang berbeda Di masa Rasulullah Kemudian enaknya mereka Ada nabi Tinggal nanya Dan selama Dalam Literatur yang ada Tidak pernah Nabi itu Ketika terjadi Perbedaan pandangan Dalam mensikapi Sabda nabi Itu nabi Memenangkan Salah satunya Tidak Nabi Kalau itu Kamu dapat Pahala Dua pahala Kalau itu Dari sikap Dalam penafsiran Yang berbeda Persepsi yang berbeda Tidak boleh kita begini Ini ragam ikhtilaf Dan contohnya Kadang kalau beda dikit Bid'ah Tuh Kunut Bid'ah Itu bukan begitu Kita tanya dulu Kita kaji dulu Mereka Apa landasannya Mereka Mengamalkannya Jadi ikhtilaf itu Ada dua Pertama Iktilaf Mahmud Mahmud itu Terpuji Iktilaf Mahmud itu Adalah Iktilaf Terpuji Terpuji itu Ya baik Iktilaf Terpuji itu Merupakan Hasil Ijtihad Yang Berlandaskan Niat Mencari Kebenaran Dan Memenuhi syarat Dan adabnya Bahkan Meskipun Hasil Ijtihad tersebut Keliru Ya namanya Istihad Bisa benar Bisa salah Tapi niatnya Untuk mencari Kebenaran Itu terpuji Dari Amr bin Ash Rasulullah bersabda Jika seorang Hakim Menghukumi Suatu urusan Kemudian dia Beristihad Dan benar Maka baginya Dua pahala Jika ia Menghukumi Lalu istihadnya Salah Dapat juga Pahala Satu Jadi tidak Berarti disalahkan Itu Karena tujuannya Untuk mencari Kebenaran Contoh Ikhtilaf Mahmud Itu Yang terpuji Misalnya Pelaksanaan Ibadah Tawaf Ada beberapa Perbedaan Pandangan Tawaf Tawaf Kudum Terus kemudian Bagaimana Kalau Batal Pada saat Perputarannya Belum selesai Dan seterusnya Itu kan Beda-beda Pandangan Termasuk Larangan Menjual Kulit kurban Misalnya Kulit kurban Itu kan Ulama Beda Pandangan Ada yang Berpandangan Pokoknya Tidak Boleh Dijual Kulitnya Nah Kemudian Ada yang Kata Kalau tidak Dijual Dikasih Ke Penyembelihnya Yang Tukangnya Terus dia Kebanyakan Terus dia jual Boleh atau tidak Gitu ya Atau ada lagi Jadi ini semuanya Perbeda pandangan Atau pengeluaran Zakat fitrah Zakat fitroh Zakat fitri Apakah Dengan Beras Atau Dengan uang Itu Beda pandangan Masing-masing Kalau yang Beda pandangan Tentu tidak Setuju Dengan Pandangan Yang berbeda Dengan Jangan Kasih uang Nanti Dibelikan Rokok Misalnya Itu kan Gandum Bukan beras Misalnya Jadi artinya Disini ada Beberapa Perbedaan Pandangan Ini mahmud Terpuji Karena memang Nasnya sama Cuman persepsinya Yang berbeda Nanti kita bahas Penyebab Terjadi Perbedaan Pendapat Tersebut Nah Ikhtilaf yang Mazmum Perbedaan Yang tercelak Itu Itu adalah Ikhtilaf Yang muncul Dari istihat Dengan metodologi Yang salah Atau tidak Sempurna Bahkan terkadang Lebih didominasi Karena hawa nafsu Tidak mencari Kebenaran Tapi karena hawa nafsu Dari Anas bin Malik Ya ini Walaupun Hadisnya Masih ada Yang mempertanyakan Kesehehannya Tapi paling tidak Kita punya Gambaran Bahwa Umatku ini Terpecah menjadi 72 golongan Ini juga masih Jadi perbincangan Masalah hadis ini Semuanya di neraka Kecuali satu Yaitu Al-Jamaah Atau yang disebut dengan Ahlusunah Wal-Jamaah Ahlusunah wal-Jamaah Itu semua Kalau kita di Indonesia Semuanya itu Ahlusunah wal-Jamaah Yang Muhammadiyah Ya NU Persis PUI Dan segala macamnya Contoh dari Ikhtilaf Mazmum Perbedaan pandangan Yang menimbulkan Perpecahan itu adalah Jadi misalnya Mulainya Munculnya Perbedaan ini Itu pada saat Rasulullah wafat Ya Rasulullah wafat Kemudian Kita tahu ya Jenazah Rasulullah itu Belum diprosesikan dulu Sampai dalam riwat Ada yang menyebutkan Dua hari baru Diurus Ya maksudnya Bukan diurus Dalam arti Diperantarkan tidak Karena para sohabat Itu mereka berkumpul Di taqifah Bani Sa'idah Tempat pertemuan Tempat pertemuan Untuk memilih Siapa pemimpin mereka Karena ini penting Memilih pemimpin Sangat penting Dengan pemimpin inilah Rakyat akan Terarah Kalau tidak ada pemimpin Itu rakyat akan Sengsara mungkin Bisa jadi Gontok-gontokan Harus ada pemimpin Dipilihlah yang terbaik Nah itu Alot itu Siapa yang Jadi pemimpin Akhirnya Muncullah Abu Bakar Asidik Ya Nah disini Cia Mulai deh Itu para sohabat Hanya mementingkan Mereka Jabatan saja Ini Rasul Tidak diurus Wah akhirnya mereka Sebut Siah Yaitu pengikut Jadi ahlul baik Nah disinilah muncullah Perbedaan sampai saat ini Nah ini Masmum perpecahan Bahkan sampai ada Yang menjurus kepada Kesesatan Siah itu ada yang sesat Artinya Yang sesatnya itu Yang Ravidoh Mengatakan Malikat Jibril Salah Ngasih wahyu Mestinya ke Ali bin Abi Talib Nah itu dah Tidak benar ya Itu dah Kemudian Bagaimana sikap Dan penilaian mereka Terhadap sohabat Jadi rata-rata Siah ini Tidak mau mengakui Para sohabat Nabi Bahkan Istri Nabi pun Mereka tidak mengakui Seperti Bunda Aisyah Rodoan Mereka laknat itu Wah ini kan udah kebangetan ya Udah gak benar Termasuk nikah mut'ah Nikah mut'ah ini Dulunya Dibenarkan Karena memang Para suami yang berperang Itu jauh dari istri Dibenarkan Hanya pada saat itu Setelah itu Bahkan hadisnya pun Dilewat Ali bin Abi Talib Bahwa setelah itu Tidak dibenarkan lagi Antara Mahmud dan Mazmum Kita lihat perbedaannya ya Kalau yang Mahmud Itu adalah Yang Mahmud yang terpuji ya Baca basmalah itu jahar Atau dikeraskan Itu kan perbedaan Yang lain Tidak Tidak usah dikeraskan Tapi prinsipnya Sebenarnya Kalau baca basmalah Kan kita baca sendiri Dalam hati Sebenarnya ya Mau dikeraskan Atau Disirkan ya Kemudian Umroh Hukumnya sunnah Umroh hukumnya wajib Ya Artinya apakah umroh itu Sunnah atau wajib ya Nah itu Nah ini yang Mazmum ini Umroh sunnah Tempatnya tidak harus di Mekah Ibu-ibu kan pernah dengar dulu ya Haji gak usah ke Mekah Kemana Gunung Bromo ya Nah itu udah jelas Itu sesat ya Atau bacaan sholat Dengan bahasa Indonesia Itu juga ada Di Indonesia ini luar biasa Bu unik Kemarin katanya ada Nabi baru ya Dan uniknya Banyak juga tuh pengikutnya Nah ini Sasarannya itu adalah Orang-orang yang tidak mengkaji Nilai-nilai Islam Mudah sekali Disesatkan Bahkan ada yang mengaku Malaikat Jibril Lihat Eden itu ya Aneh gitu ya Ya sudah ini memang Karena mereka tidak punya Basic Tidak punya pemahaman Karena mereka tidak belajar Islam Dari nol Mereka hanya Jiping kali ya Mengaji kuping Sudah selesai Kita memang Penting untuk menuntut ilmu Mengkaji nilai-nilai Islam Dari dasar Supaya tidak mudah Disesatkan oleh orang Apa sebab Terjadinya ikhtilaf Mazmum Pertama Pembangkangan Buko ya Ini adalah sebab Paling banyak Dari ikhtilaf yang tercelak Dimana sejarah Islam Banyak mencatat Perbedaan-perbedaan Yang berasal dari Pembangkangan Dan pembelaan Kepentingannya Seperti Hawarij Syiah Rafidah Dan seterusnya Jadi mereka itu Dasarnya awalnya Ngaku Islam Tapi karena membangkang Mereka akhirnya Tidak mau mengikuti Ajaran-ajaran Yang sudah jelas Dari Allah dan Rasulnya Karena hawa nafsu Misalnya Contohnya Celaan syiah Kepada dua Sahabat mulia Abu Bakar dan Umar Kita aneh saja Kok sahabat yang demikian Mulia Kok mereka celak Mereka itu siapa Tidak ada apa-apanya Bahkan melaknat-laknat Ibunda Aisyah Dari sholatnya Ketika Ketika Kita lihat Orang terbaik Keluarga terbaik Dilaknat Bisa juga Karena tertipu Diri sendiri Atal gurur Bin nafsi Merasa takjub Dengan pendapatnya Sendiri Merasa sombong Meremahkan pendapat Orang lain Maka ia tetap Pada pendapatnya Sendiri Meskipun jelas Keliru Tanpa mau Mendengarkan pendapat Dan pertimbangan Dari pihak lain Jadi ada egonya Merasa diri Paling Akhirnya Timbulah Yang mazmum Yang Perbedaan Perpecahan Yang jelek Ada juga Bisa terjadi Karena suuzon Yaitu melihat Kepada yang lain Dengan cara pandangan negatif Menuduh Pemahaman orang lain Cacat Amal-amal orang lain Salah Tujuan orang lain Adalah buruk Mereka ini Senantiasa Menuduh Dan menjelek-jelekan Orang lain Bahkan dengan perkataan Dan juga dengan perbuatan Ini Juga hubuzuhur wal jidal Suka debat Dan tebar pesona Yang senantiasa Menjadi sebab Sifat ini adalah Dorongan hawa nafsu Maka ia berbeda pendapat Hanya karena Menginginkan popularitas Pengakuan dan penghargaan Dari yang lainnya Begitu pula Mereka berbeda pendapat Karena memang Menyukai perdebatan panjang Padahal yang semestinya Tidak Padahal-hal yang tidak Semestinya Prioritas Bisa juga fanatik Dengan pendapat Seseorang Fanatik ini Sudah ada Sejak dulu Bahkan Sampai mengorbankan Nyama Atau darah Sekalipun Ibnu Taimiyah Mengatakan Barang siapa Yang bertaasub Kepada salah satu Daripada imam Mazhab Tanpa yang lainnya Maka ia bagikan Bertaasub Pada salah seorang Sohabat Tanpa yang lainnya Jadi jangan sampai Kita Taasub Taasub itu fanatik Ketika kita Sudah berada Dalam pandangan Mazhab ini Misalnya Shafi'i Kita tidak mau Mengakui Pandangan Mazhab Maliki Begitu juga Sebaliknya Artinya antar Mazhab itu Jadi gontok-gontokan Kita tidak mau Itu terjadi Bahkan yang sangat Kita sedihkan Di daerah Tangerang Saya pernah dengar Informasi Sampai rebutan masjid Demo Merasa Dialah yang menguasai Itu jangan sampai terjadi Ini kan Fanatik dengan pendapat Seseorang Ini akan melahirkan Bibit-bibit Perpecahan Faktor juga Bisa dari luar Adanya konspirasi Dari musuh-musuh Islam Yaitu Yahudi Dan Nasrani Yang mengetahui persis Bagaimana Kekuatan umat Islam Kekuatan umat Islam Itu adalah persatuan Yang dicobalah Untuk Memecah belah Dulu di masa Rasulullah Yahudi Sis bin Qais Namanya Itu gak suka Lihat suku Aus Dan Hojroj Itu bersatu Karena dulu Tahun-tahun Berabad-abad Lamanya Dari nenek moyang Mereka itu terpecah Datang Islam Mempersatukan Jadi prinsipnya Islam itu adalah Pemersatu Antar umat Maka Yahudi ini Coba Ungkit-ungkit Masa lalu Datang ke Aus Kamu dulu inget Nenek moyang kamu Bapak kamu Dibunuh oleh yang Suku sana Coba bayangkan Sekarang Pokoknya ditanamkan Rasa Rasa fanatik Rasa pembelaan Ke Hojroj Juga Coba Akhirnya Mereka itu Hampir Berperang Karena inget Masa lalu Masa lalu Alhamdulillah Ada yang Menyampaikan Kepada Rasulullah Rasul Akhirnya Datang Maka Turunan Surat Al-Quran Ampir Saja Mereka Berperang Akhirnya Setelah Dibacakan Mereka Berangkulan Itu Ada Nabi Pada Saat Itu Sekarang Bagaimana Sekarang Karena Nabi Sudah Tidak Ada Akhirnya Mencari-cari Seperti Apa Akhirnya Terjadi Juga Pertengkaran Pertengkaran Itu Mudah-mudahan Kita Bisa Selamat Dari Adudombah Dari Pihak-pihak Luar Islam Ini Karena Umat Islam Itu Jadi Sasaran Biarkan Umat Islam Tidak Boleh Menguasai Suatu Negara Dibuatlah Dilemahkanlah Kalau Islam Kuat Bangkit Itu Yang Lain-lainnya Itu Akan Rugi Mereka Itu Coba Kita Lihat Negara Mana Yang Islam Kuat Saat Ini Semuanya Habis Di Dihancurkan Lihat Irak Lihat Suria Lihat Mesir Sekarang Yaman Itu Mereka Sengaja Supaya Umat Islam Tidak Kuat Eh Kitanya Ikut Bertengkar Memberikan Perhatian Yang Terbesar Dalam Masalah Hilafiyah Ini Masih Banyak Yang Kita Utamakan Dalam Memikirkan Persatuan Umat Ini Ya Baik Sebab Iktilaf Mahmud Ya Jadi Mahmud Ini Artinya Perbedaan Iktilaf Yang Kaitannya Dengan Sehari Hari Amalan Sehari Hari Yang Terpuji Karena Disini Adalah Perbedaan Dalam Mengamalkan Nilai-nilai Islam Jadi Kita Tidak Bicara Yang Membuat Perpecahan Tapi Hati-hati Juga Ketika Kita Bicara Iktilaf Mahmud Ini Bisa Bisa Juga Berperang Karena Tidak Memahaminya Jadi Terjadinya Perbedaan Iktilaf Ini Dalam Kaitannya Masalah Amalan Amaliyah Kita Itu Karena Perbedaan Tabiat Dan Latar Belakang Seseorang Contoh Misalnya Perbedaan Antara Abu Bakar Antara Abu Bakar Dan Umar Ini Kaitannya Terhadap Tebusan Perang Badar Jadi Rasulullah Sallallahu Untuk Bermusyawaroh Bermusyawaroh Ketika Perang Badar Tahun Kedua Hijri Kan Menang Ada Tawanan Orang-orang Kafir Quraish Ini Tawanan Ini Mau Diapain Ini Tawanan Ini Ini Dulu Waktu Rasul Di Mekah Selama 13 Tahun Itu Yang Menzolimi Sohabat-sohabat Nabi Mungkin Ada Di antara Mereka Yang Membunuh Sohabat Nabi Seperti Yang Wanita Pertama Dibunuh Yang Syahid Adalah Sumayyah Itu Sohabat Nabi 13 Tahun Termasuk Rasulullah Di Mekah Itu Habis Luar Biasa Tekanan Sekarang Menang Umat Islam Ketika Berperang Jumlahnya Tiga Kali Lipat Pasukan Muslim 300 Orang Kafir Quraish 1000 Islam Menang Banyak Yang Jadi Tawanan Mau Diapakan Tawanan Ini Rasulullah Mengajak Abu Bakar Dan Umar Dalam Mencari Solusi Mau Diapakan Abu Bakar As-Siddiq Mengatakan Rasulullah Ditebus Aja Jadi Artinya Nanti Saudara Sahar Nebus Yang Kita Tawan Bermanfaat Nanti Tebus Kita Bisa Pakai Untuk Kemaslahatan Masyarakat Untuk Membangun Untuk Membantu Perekonomian Kita Butuh Untuk Perekonomian Lumayan Basa 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 Gaul Begitu Juga Kalau Kita Tebus Kalau Mereka Tebus Kan Kesannya Islam Agama Damai Gak Dendam Kita Bisa Menunjukkan Kepada Mereka Bahwa Islam Itu Damai Logikanya Masuk Ya Ya Pula Ya Gitu Ya Nah Ini Pandangan Abu Bakar Karena Beliau Orang Yang Sangat Lembut Ketika Umar Ditanya Ya Rasulullah Bunuh Kenapa Alasan Umar Membunuh Karena Umar Orangnya Tegas Gitu Biar Kita Suruh Yang Membunuh Itu Kerabatnya Sendiri Yang Sudah Muslim Jadi Kerabatnya Islam Ini Membunuh Kerabatnya Yang Masih Kafir Quresh Kenapa Kita Harus Membunuhkan Kepada Mereka Bahwa Islam Itu Kuat Supaya Apa Supaya Sejak Ini Tidak Ada Lagi Orang Yang Menghina Dan Melecehkan Umat Islam Selama Ini Kita Dianggap Hina Sekarang Dengan Kita Bunuh Mereka Islam Akan Maaf Itu Hampir Cenderung Kayaknya Abu Bakar Lebih Masuk Coba Rasulullah Luar Biasa Selama Kurang Lebih 21 Tahun Ketika Fatuh Mekah Itu Diampuni Semuanya Pergilah Kalian Kalian Bebas Rasulullah 13 Tahun Di Mekah Hampir Dibunuh Fatuh Mekah Tahun 8 Hijriah 13 Sampai 8 Berapa 21 21 Tahun Akhir Rasulullah Maafkan Semuanya Ketika Ada Pandangan Abu Bakar Dalam Hal Ini Sudahlah Dimaafkan Saja Rasulullah Hampir Setuju Tapi Allah Turunkan Al-Quran Surat Al-Anfal Ayat 67 Tidak Patut Bagi Seorang Nabi Mempunyai Tawanan Sebelum Ia Dapat Melumpuhkan Musuhnya Di Muka Bumi Kamu Menghendaki Harta Benda Dunia Sedangkan Allah Menghendaki Pahala Akhirat Untuk Ini Pandangan Pendapat Umar Allah Berkuat Dan Artinya Allah Memilih Dalam Arti Pandangan Umar Ini Bertepatan Dengan Keinginan Allah Artinya Allah Lebih Tahu Artinya Ada Beberapa Al-Quran Itu Sebenarnya Umar Itu Lebih Pandangannya Itu Sesuai Dengan Kehendak Allah Contoh Kedua Perbedaan Ini Mahmud Terpuji Jadi Tidak 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 Contoh Yang Kedua Perbedaan Antara Ibn Umar Dan Ibn Abbas Dalam Masalah Menyentuh Hajar Aswad Ibn Umar Suka Berdesak Desakan Tapi Ibn Abbas Justru Memakruhkannya Kenapa Ibn Umar Suka Berdesak Desakan Karena Aku Lihat Rasulullah Menyentuh Dan Mencium Pokoknya Kalau Mengikuti Rasulullah Itu Kita Ikutin Itu Secara Bagaimanapun Mau Berdesakan Rasulullah Menyentuhkan Itu Ikutin Aku Lihat Rasulullah Jadi Selalu Ibn Umar Berusaha Menyentuh Bahkan Mencium Hajar Aswad Sementara Ibn Abbas Memakruhkannya Kalau Ibn Umar Menyatakan Hati saya Tertuju Kepadanya Dan Saya Senang Jika Hati saya Bersama Dengan Mereka Yang Berbondong Mendekati Hajar Aswad Kita Juga Begitu Tapi Kenyataannya Tidak Begitu Banyak Padat Ibn Abbas Memakruhkan Jangan Sampai Kita Memaksakan Diri Nanti Ada yang terzolimi Semuanya Benar Jadi Yang satu Tekstual Yang satu Kontekstual Itu Perbedaan Yang pertama Yang kedua Perbedaan Sampai Tidaknya Dalil Sampai Atau Tidaknya Dalil Ibn Taimiyah Mengatakan Sebab Ini Adalah Yang Paling Banyak Menjadikan Perbedaan Di antara Para salaf Karena Menguasai Seluruh Hadis Nabi Sallam Itu Tidak Akan Dapat Dilakukan Oleh Seorang Pun Dari Umat Ini Jadi Karena Menguasai Seluruh Hadis Jadi Artinya Ada Yang Sampai Kalau Dulu Itu Beda Perkembangan Zaman Dulu Itu Manual Kalau Kita Terjadi Sekarang Karena Kecanggihan Teknologi Informasi Sudah Tahu Semua Yang Terjadi Dulu Kan Enggak Kalau Kita Datang Enggak Akan Tahu Bahkan Kalau Kita Lihat Sejarah Riwayat Pengumpulan Hadis Itu Ada Satu Hadis Itu Butuh Waktu Satu Bulan Untuk Dengar Benar Enggak Dari Madinah Ke Mesir Hanya Karena Disitu Ada Sohabat Tinggal Di Mesir Ingin Tahu Apa Satu Hadis Yang Dengar Dari Rasulullah Itu Sampai Sebulan Perjalanan Karena Kondisinya Pada Saat Itu Jadi Bisa Jadi Yang Satu Dengar Yang Satu Tidak Maka Muncullah Perbedaan Pendapat Itu Dengar Terima kasih.